Nani Rahayu Basuki atau yang lebih dikenal dengan Yayu Basuki, petenis perempuan Indonesia yang berhasil mengukir prestasi dari ajang nasional hingga internasional. Perempuan kelahiran 30 November 1970 di kota Yogyakarta ini menekuni olahraga tenis sejak masih belia. Pada usia 13 tahun, Yayu telah memasuki sekolah olahraga di Ragunan, Jakarta Selatan. Yayu Basuki terjun ke dunia tenis profesional pada tahun 1990. Setahun kemudian, Yayu menjadi petenis Indonesia pertama yang menjuarai turnamen profesional. Sejak saat itu, berbagai prestasi diukir oleh Yayu. Ia berhasil meraih 6 gelar tunggal tur WTA dan 9 gelar dari Ganda. Prestasi terbaik Yayu dalam turnamen Grand Slam adalah mencapai babak perempat final ajang tenis profesional bergengsi Wimbledon di tahun 1997. Yayu menikah dengan Haris Suharyadi yang juga seorang atlet tenis putra nasional pada tahun 1994. Setelah menikah, Yayu pun dilatih oleh sang suami dan prestasi Yayu pun semakin menanjak. Dari pernikahan Yayu dan Suharyadi, lahirlah seorang putra bernama Yarinara yang juga mengikuti bakat kedua orang tuanya, menekuni olahraga tenis. Kini, meski Yayu telah mengundurkan diri dari dunia tenis profesional, namun ia tak bisa meninggalkan dunia tenis sepenuhnya. Bersama suami, Yayu mendirikan Yayu Basuki Academy, sebuah klub yang menampung talenta anak-anak muda tanah air di bidang olahraga tenis. Di Friends Open. Waktu itu Mbak Yayu jadi komentator? Waktu itu ya, saya salah satu, kan itu udah era saya udah lewat ya, jadi saya udah menjadi komentator. Ada kejadian apa di acara itu Mbak? Kalau nggak salah itu Ibu saya, Ibu saya meninggal. Saat itu Mbak Yayu tidak sedang dapat kabarnya dari mana pertama? Oh, gimana ya? Oke, jadi gini ya, sebetulnya itu minggu itu memang masanya udah krusial. Tapi dasarnya memang saya ini dididik oleh orang tua yang mesti tegar, mesti kuat, dan selalu pegang komitmen. Saya memang udah ada kontrak dengan salah satu stasiun TV untuk sebagai komentator ya. Pada saat selesai final putri, saya pulang itu on the way jam, saya masih ingat kira-kira jam 11 malam, kakak ipar saya nelpon saya bahwa Ibu udah nggak ada. Mulai nembaknya itu kapan? Jadi waktu kejuaraan di S&G di Beijing waktu itu. Jadi saya punya guyonan gini, kalau nanti kita juara akan saya nikahin gitu. Itu guyonan tuh beneran? Sebenernya sih bercanda. Itu guyonan sebetulnya, bener-bener itu guyonan. Gak apa ya, gak minit gitu, jadi bener-bener yang cuman terceltuk aja. Tapi tiba-tiba juara. Tiba-tiba juara? Iya, dan tiba-tiba di bus gitu ngomong, kalau gue bisa mix juara sama Yayu, gue kawinin deh dia. Sayangnya bilang, awas hati-hati loh, ini banyak yang denger nih saya bilang gitu. Ini berarti sesuatu enggak untuk Mbak Yayu dan Mas Ari? Facts. Mesin facts. Jadi ya, kita dulu pacarannya lewat facts. Mas Ari cerita mas. Iya, iya, dulu emang selalu saya, kalau komunikasi selalu lewat facts. Jadi waktu Yayu turun di mana gitu, saya selalu facts. Terus dia juga nge-facts gitu. Maksudnya salah satu di luar negeri gitu? Mbak Yayu, kalau yang ini salah satunya merupakan salah satu yang juga punya peran penting enggak? Dalam karir Mbak Yayu. Aduh, Ibu, Tante. Iya, baik Tante. Aku udah nunggu nih, janganin kamu cerita, kiri kanan. Ini sangat luar biasa. Selamat datang, Ibu, silahkan. Apa kabar, Tante? Aduh. Tante duduk di sebelah. Sini katanya, seluruh tengah ya? Oh iya. Nah, kalau Ibu Martina ini apa ya? Ibu atau godmother ya? Godmother. Seperti mafia. Iya, iya, iya. Karena tersebut yang terbaik. Terus terang aja beliau involve-nya luar biasa panjangnya. Maksudnya involve di tennis. Yayu Basuki, ini salah satu yang terhebat, Bu. Iya, sampai sekarang. Sama, sampai yang sekarang terebat. Luar biasa yang keduanya yang meraih rankingnya. Belum ada Indonesia, Bu. Dan mungkin juga, mungkin apa ya, kegigihan ya. Ada Wina, ada Angelic, lalu ada Tamarin, ada beberapa yang memilih saya untuk jadi mentor mereka. Ini salah satu nama yang disebut baru. Aduh, Anda Angie, Allah. Angie, Pak Kambar. Mungkin ketika Angie masih ya kecil gitu ya, Sempat nggak dengar nama Yayu Basuki itu petenis yang hebat banget gitu? Sempat lah. Karena kan mungkin di Indonesia juga kan hanya ada satu ya. Maksudnya pemain yang bisa terjun sampai ke dunia, international. Yang pasti ya dari kecil, saya sendiri juga kan udah aktif di tennis. Jadi ya pasti tahu dan saya sangat terinspirasi. Saya pengen seperti Mbak Yayuk gitu. Pernah terlintah seperti itu? Ingin seperti Yayu Basuki? Sangat pernah sih dan sering. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.